Walas asih tak terkalahkan jilid dua tamat. Ringkasan cerita jilid ke satu. Piyo King, si anak cuon tanah, dengan didampingi oleh Al Gojonya, Kuan Ling, telah datang ke gubuk Oen Kokxiang, si petani miskin. Maksud kedatangannya ialah, selain untuk menagih hutang sewa tanah kepada orang tua ini, juga akan memancing ikan di air keruh. Yaitu dengan jalan akan membebaskan segala hutang Oen Kokxiang, asalkan anak gadisnya yang bernama Oen Hang Kiao diserahkan kepadanya. Oleh karena dari pihak anak gadisnya tak mau menjalani untuk dipakai sebagai pembayar hutang, sedangkan Oen Kokxiang senindik juga tak menyetujuinya, maka orang tua ini lantas dipukuli sampai pingsan oleh Kuan Ling. Mendadak saja, datanglah seorang penolong, yakni seorang pemuda tampan Le Ting Ho namanya. Maka lantas terjadilah suatu pertarungan sengit antara si penolong, itu dengan anak si Tuan Tanah beserta Al Gojonya. Akhirnya kedua pemuda Bengalfili dapat dirobohkan oleh Le Ting Ho, dan larilah mereka berdua terbirit-birit pulang ke rumahnya, dengan disertai rasa dendam kesumat yang tak ada taranya. Sementara itu, kedua muda mudi, yakni Le Ting Ho dan Oen Hang Kiao, hati masing-masing saling mendekat, yang akhirnya tumbuhlah menjadi rasa cinta yang mendalam di antara mereka berdua. Mengenai kedua pemuda Bengalfili dan Al Gojonya, setelah mereka berdua keok bertanding melawan Le Ting Ho, maka segeralah hal ini diberitahukan kepada ayahnya Ti Ho King, yaitu si Raja Tuan Tanah Tio. Betapa marahnya si Tuan Tanah ini, demi mendengar kisah anaknya, maka dengan dibantu oleh pengawal pribadinya, Ting Le Jang, salah seorang yang banyak akal jahatnya, meteka berempat pun segera mengatur siasat untuk membalas dendam. Sementara itu, antara si gadis Oen Hang Kiao dan pemuda tampan Le Ting Ho, hati masing-masing saling mengandung rindu yang tak putus-putusnya. Dan untuk memutpuk tumbuhnya rasa cinta ini, si pemuda lantas menawarkan bantuannya yang berupa beberapa lembar uang emas, yang selain dimaksud untuk melunasi hutang ayah si gadis, pun juga supaya dibelikan tanah untuk bersawah bagi si petani tua yang miskin itu. Tetapi dengan hormat, bantuan ini ditolak oleh si gadis, dengan maksud supaya uang tersebut diserahkan saja kepada ayahnya. Dan setelah berjanji bahwa sore harinya pemuda ini akan datang lagi untuk menyerahkan uang itu kepada ayah si gadis, maka Le Ting Ho lantas pulang meninggalkan kekasihnya. Janji telah tiba, dan sore itu si gadis Maenunggu dengan penuh harap kedatangan kekasihnya. Tetapi ternyata yang datang bukanlah si pemuda pujaan hatinya, melainkan ketiga orang gerombolan bertopeng, yang akhirnya malah menculik si gadis ini, sedangkan ayahnya diikat rat-rat pada tiang rumahnya, dan pintu rumahnya ditutup serta diikat dari luar. Kembali diceritakan tentang pemuda tampan Le Ting Ho. Sore itu ia bermaksud akan memenuhi janjinya, yakni akan menyerahkan uang emas tersebut kepada ayah si gadis. Tetapi di tengah jalan ia kehujanan, dan kemudian berteduh di sebuah kelenteng tua yang sudah tak terpakai lagi. Tak tahunya, di kelenteng ini ia mergoki kekasihnya akan diperkosa oleh seorang yang bertopeng. Dan di sini Le Ting Ho lantas bertempur mati-matian melawan ketiga orang bertopeng yang telah menculik kekasihnya itu. Dua orang lawannya telah dapat dirobohkan, tetapi untuk melawan yang satunya lagi, yakni yang berbadan kurus jangkung, si pemuda ini hampir saja tewas dipenggalah pemiang oleh lawannya ini. Kemudian datanglah suatu pertolongan yang sangat tepat waktunya, yaitu dari kedua sahabat karib Le Ting Ho, yang masing-masing bernama Soho Sing Daen Lo Ciesian. Halaman hilang. Diingatkan demikian, Le Ting Ho lantas berbalik badan, dan menghampiri badan kekasihnya. Tetapi pada saat itu, Oen Hang Kiao telah siuman kembali dalam keadaan tengkurap, yang mungkin merasa malu karena ketika itu boleh dibilang sudah hampir tak berbaju lagi, sedangkan kedua belah tangannya masih terikat ke belakang. Kemudian setelah sumbatnya dibuang, lalu ikatan tangannya segera dilepaskan oleh Le Ting Ho. Walaupun kini tangannya telah terlepas dan sudah tak terikat lagi, namun si gadis ini tetap masih menelungkup juga. Oleh karena Le Ting Ho tahu soalnya, maka seketika itu juga ia lantas melepas bajunya untuk diterapkan di badan kekasihnya, sehingga ia sekarang hanya tinggal berbaju dalam saja. Setelah memakai baju yang kebesaran ini, Oen Hang Kiao lantas duduk dan berkata, Engko, Le Tanda Seru. Baiknya Engko lekas-lekas pergi ke rumahku, tolonglah jiwa ayah. Tentang diriku, janganlah dipikirkan lagi, karena si iblis-iblis itu telah ma'arat dari Sin. Ketiga pentuda ini lantas berunding sebentar, dan kemudian diputuskanlah, bahwa Lo Chiai Sian ditugaskan untuk mengawal Oen Hang Kiao, sedangkan Le Ting Ho beserta Soh Lo Sing akan mendahuluinya ke rumah si gadis untuk menolong ayahnya. Hari mulai gelap, pelita-pelita rumah di perdesaan telah mulai dinyalakan. Tad kala itu kedua orang muda Le Ting Ho dan Soh Lo Sing telah sampai di depan pintu rumah ayah Oe Te Hang Kiao, lantaran kedua penauda ini masing-masing memang telah memiliki ilmu entengkan badan yang amat lihainya, sehingga secepat itu pula ia sampai ke gubuk tersebut. Sesudahnya Le Ting Ho membuka palang pintu yang diikat dari luar cepau jepat kedua nemuda ini lantas masuk ke dalam gubuk. Ketika itu Oe N. Kok Siang telah tersedar dari pingsannya, tetapi lantaran mulutnya disumbat sedang badannya diikat terat-terat pada tiang rumahnya, maka ia pun tak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya matanya saja yang kelap-kelip sangat mengharukan bagi siapa yang melihatnya. Menyaksikan keadaan yang demikian, kedua pemuda lantas sering tak maju untuk membuka sumbat serta melepaskan ikatannya. Sesudah ia terlepas dari ikatannya, pertama-tama yang ditanyakan ialah mengenai nasib anak gadisnya. Dan setelah mendapat jawaban bahwa anaknya di dalam keadaan selamat, Bair nampak legalah hatinya, kemudian katanya, Sejukur, sejukurlah kalau ia selamat. Oh anak muda, betapa terima kasihku kepada kalian yang telah berulang kali menyelamatkan jiwa anakku dan juga nyawaku. Kiranya aku, tak mungkin dapat membalasnya, kecuali hanya Tuhan lahjant akan membalas atas segala budis luhurmu yang welas asih terhadap sesamamu, kata orang tua ini sambil air matanya mengalir membasai pipinya yang sudah kisut-kisut itu, mungkin saking terharu dan girangnya karena anaknya terlepas dari mau bahaya, yang hingga meski ia seorang laki-laki sampai-sam sampai mengeluarkan air matanya juga. Oh oh oh, terima kasih kembali, lopet. Memang sudah sewajibnya lah, bahwa manusia hidup di dunia ini harus saling tolong menolong, jawab Lai Ting Ho merendah. Sesaat kemudian, muncullah Utn Hang Kiao bersama Lo Chiai Sian dengan bergegas-gegas masuk ke dalam rumah. Ketika gadis ini nampak ayahnya selamat tak kurang suatu apa, ia pun segera lari menubruk ayahnya sambil menangis dengan nyaringnya, sedang ayahnya pun tak dapat membendung keluarnya seng air matu yang hingga ayah dan anaknya ini lalu bertangis-tangisan, yang membuat hail terharu beg, siapa yang melihatnya. Begau pula ketiga orang muda ini lantas menundukan kepalanya, sebagai pertanda hati mereka pun turut terharu pula. Setelah tangisnya meredah, barulah mereka menceritakan pengalamannya masing-masing. Yang paling mengherankan hatiku sampai sekarang ini, ialah bahwa mengapa dengan tiba-tiba saja adik lo muncul di kelenteng emak itu? Dan mengapa pula kalian sampai tahu bahwa aku berada di kelenteng tersebut, padahal sebelumnya kita tidak pemah berjanji? Komatannya Le Ting Hock menyatakan keheranannya. Tentang hal itu, sebetulnya jawabnya gampang saja, Eng Kolei. Begini, semenjak Eng Kolei memukul rubuh kedua pengecutnu, aku berdua lantas selalu berjaga-jaga dan mengawasi Eng Kolei, sebab siapa tahu kedua orang iblis ini lantas membalas dendam kepadamu, jawab Soh Lok Sing. Dan ketika Eng Kolei keluar dari rumahmu dengan berpakaian mentereng sambil bersiul-siul riang itu, sebenarnya aku berdua telah membuntuti dari kejauhan, sambung Loti Le Sian sembelari tersenyum menggoda. Wah, kalau begitu celaka hidupku ini, karena selalu dimata-matai, sehingga tentunya semua rahasiaku telah kalian ketahui, jawab Le Ting Hock membanyol. Dan seketika itu juga meledaklah tertawa riuh, yang hingga ayah dan gadisnya ini juga turut tersenyum lebar. Malam itu juga, dengan disaksikan pula oleh kedua sobatnya, maka Le Ting Hock lantas mengeluarkan pundi-pundi yang berisi beberapa lembar liana emas dari sakunya, yang kemudian ditaruh di atas meja, seraya katanya. Lopek, sebetulnya maksud kedatanganku jauh-jauh dari rumahku sampai kemari ini ada ayah untuk menyerahkan beberapa lembar ruang emas ini, yang supaya dipergunakan untuk melunasi hutang sewa tanah, sedang sisanya harap dibelikan tanah untuk bersawah, kata Le Ting Hock sambil mengingat-ingat. Kemudian lanjutnya, karena menurut pendapatku, kalau hutang sewa tanah itu telah dibayar, sedang Lopek sudah tidak mengerjakan lagi tanah sewaan tersebut, maka mereka, si tuan tanah tio beserta anaknya itu, tak punya alasan lagi untuk berbuat semau-maunya saja terhadap keluarga Lopek. Oleh karenanya, terimalah uang yang tak seberapa ini dengan senang dan hati terbuka, lantaran uang ini kuberikan dengan hati yang tulus ikhlas pula. Sejenak orang tua ini diam tak berkutik, tetapi air mukanya nampak berseri-seri sebagai pertanda hatinya sangat bersuka cita. Dan mungkin saking girangnya pula lah maka ia lantas tak kuasa menjawabnya, sedang di pelupuk matanya mengembeng air mata kegirangan. Betapa tidak, karena bagi kaum tani, tanah adalah nyawanya. Setelah sesaat lamanya orang tua ini masih tetap membungkam saja, OEN Hang Kiao sudah tak sabar lagi, lantas menyiku tangan ayahnya yang masih menunduk dan agaknya sedang melamun itu. Keruan saja, setelah kena siku anaknya, orang ma ini jadi kaget dibuatnya. Kemudian segera teringatlah, bahwa ia harus menjawabnya, lalu katanya, Oh, anak muda yang berbudiluhur dan welasasih betapa girang dan terima kasihku kepadamu atas segala pertolongan yang telah kau berikan ke oada keluarga ku yang sengsara ini, sampai-sampai aku tak bisa melukiskannya dengan kata-kata maupun perbuatan, jawab orang tua ini dengan terus terang, karena hatinya memang sederhana, sehingga ia tak pandai berpura-pura. Sesudahnya bungkusan uang itu diterimanya, lalu disimpanlah baik-baik. Selesai penyerahan uang, segera berunding yah ketiga orang muda itu untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Mereka pun bersepakat untuk secara bergilir meronda dan mengawasi keselamatan orang tua beserta anak gadisnya ini. Oh, sepakan telah berlalu, dan kini OEN Koksy yang telah menggarap sawah miliknya sendiri. Sudah barang tentu, sekarang bekerjanya lebih giat dan hatinya pun selalu riang gembira, lantaran hutang telah tiada, sedang sawah pun kepunyaan sendiri. Leiting Hock seringkali datang menengoknya, sedang selama itu pula belum pemah terjadi hal-hal yang mencurigakan yang sekiranya akan mengancam keselamatan keluarga OEN. Dengan demikian, perondaan terhadap rumah keluarga OEN oleh ketiga pemuda itu, kini telah sedikit berkendorkan. Perhubungan antara Leiting Hock dengan OEN Hang Kiao semakin hari semakin bertambah eratnya, sehingga kini tumbuklah menjadi cinta kasih yang murni dan semakin subur. Hari mulai jadi gelap, dan kini malam pun tiba. Malam-malam gelap, tiada berbulan, tetapi langit yang hitam letkam penuh ditaburi bintang-bintang yang bergemertanan. Angkasa kelihatan jauh sekali, amat luasnya, sedang angin pegunungan meniup sejuk amat nyaman. Dan di depan gubuk OEN Kok Chiang, nampaklah dua sosok tubuh yang sedang duduk rapat ranat di sebuah bangku panjang yang sudah tak keruan bentuknya. Mereka merasa ke'ah, seolah-olah seantero jagat yang maha besar ini, hanya mereka berdualah mereka merasakan pula semacam kegeiban alam dari malam kelam ini, kegeiban alam yang turun dari angkasa hitam berbintang, dan datang turun di bawah angin pegunungan yang sejuk itu kepada mereka, kepada kedua orang muda lain jenis yang duduk berdampingan ini. Mereka merasa seakan-akan menjadi anak pilihan alam yang berkuasa, dan di dalam pelukan kegeiban malam itu, mereka merasa sentausa, dijaga dari segala marah bahaya dan ancaman. Siapakah gerangan, kedua asik masuk yang sedang duduk dengan tenteramnya itu? Mereka berdua, tak lain dan tak bukan, adalah Le Ting Hock dan kekasihnya OEN Hang Kiao. Setelah sesaat lamanya mereka hanya berdiam diri, kemudian terdengarlah suara berbisik-bisik. Oh di koen yang manis, aku cinta kepadamu. Dan sebagai jawabannya, gadis yang berada di sampingnya pemuda itu, hanyalah memeluk bahu sine muda ini. Nanti setelah rumah ini kita perbaiki, kita kawin, kata Le Ting Hock lagi dengan berbisik pula. Dan gadis ini pun tetap tak. Menjawabnya juga, hanya pelukannya saja yang semakin erat, sedang dadanya dirapatkan ketuhu si pemuda itu. Sedang asjik-asjiknya mereka bercumbu rayu dengan mesranya, tak tahulah mereka berdua, bahwa pada waktu itu keenam itu sedang mengintipnya dengan sinar kebencian yang meluap-luap. Dan sekonyong-konyong blok, kepala si pemuda dipukul dari belakang dengan potong dan kayu besar. Kemudian, aduh mati aku, teriak pemuda ini lalu ambruk jatuh dari temnat duduknya seraya memegangi kepalanya yang memancurkan darah, dan dibarengi pula dengan jerit ngeri yang memilukan hati dari mulut si gadis. Gadis ini menjerit sambil menubruk tubuh kekasihnya yang sudah tak bergerak lagi itu. Tetapi sebelum ia menyentuh tubuh kekasihnya, tahu-tahu badannya terangkat ke atas, dan kemudian diringkus serta mulutnya disumbat, sedangkan kaki tangannya diikat terat-terat. Sementara itu O. N. Kok Siang, yang ketika itu sedang tiduran di liranjang, demi mendengar jeritan anak gadisnya, cepat-cepat ia keluar rumah sambil mencabut palang pintu. Setibanya di tempat ribut-ribut, orang tua ini lantas mengayunkan palang pintunya ke arah kepala salah seorang bertopeng yang memegang golok. Dan dengan sebat pula, orang ini mengelaks raya mei-nya Bet Bahu O. N. Kok Siang dengan goloknya. Lalu aduh, sambat si orang tua lantas jatuh terguling, guling menggelepar di tanah badannya berlumuran darah, seperti seekor ayam yang disembelih. Melihat tayahnya menggelepar dan herlumuran darah-darah, gadis ini memastikan bahwa ayahnya telah melayang jiwanya. O. N. Hang Kiao lantas menjerit panjang, meski tak keluar suaranya karena mulutnya disumbat. Nampak kepala si gadis terkulai ke samping pundaknya, dan pingsan tak sadarkan diri. Kemudian badan O. N. Hang Kiao yang sudah tak berkutik lantas dimasukkan ke dalam karung yang telah disiapkan lebih dulu. Dan sesudah diikat ujungnya, maka segera dibawa pergi oleh ketiga orang penjahat itu, seperti membawa beras saja. Kini diceritakanlah, kedua pemuda sehidup semati yang tak pemah berpisah itu, yakni Soh Lo Sing dan Lo Chiae Sian. Tatkala itu mereka baru saja pulang ciari rumah Sohownya Liang Hong, untuk menerima ajaran-ajaran ilmu silat baru yang dipelajari oleh gurunya itu. Mestinya mereka akan terus pulang ke rumahnya masing-masing, tetapi entah mengapa, seketika itu juga mereka lantas teringat rumah O. N. Cox yang seraya hatinya terasa berdebar-debar, seolah-olah sedang menghadapi suatu bahaya besar. Bagaikan terkena tarikan besi berani saja layaknya keduanya lantas berbalik jalan menuju ke arah rumah ayah si gadis itu. Malam semakin gelap, suasana pedusunan semakin hening sepi, hanya suara gonggongan anjing saja yang kadang-kadang terdengar lapat-lapat dari jauh menyeramkan, membikin bulu kuduk meremang. Dan kedua orang muda ini sampailah kini di pekarangan rumah orang tua itu. Mereka tertegun sejenak di depan pintu, karena pintu gubuk ini dalam keadaan terluka, namun di dalamnya sunyi sepi tak ada suara sedikitpun. Mereka mulai curiga, lalu masing-masing menghunus goloknya, sambil berjingkit-jingkit masuk ke rumah. Kedua orang muda ini merasa heran, lantaran di segenap penjuru rumah ini telah habis dikitari dan dijelajahi, namun mereka tak menjumpai apa-apa. Mendadak saja mereka mendengar lapat-lapat orang merintih dan mengerang kesakitan di samping rumah. Dengan hati-hati, mereka pun burus-buru keluar rumah seraya mempersiapkan senjatanya. Dan terhatilah oleh mereka, sesosok tubuh yang merangkak-rangkak di samping sebuah bangku papenjang sambah mengerang kesakitan. Siapa itu? Bentak Soho Sing dengan keras. Ah, aku. Leiting Hock, jawabnya tersekat-sekat. Oh, engkau lei, teriak kedua pemuda ini berbareng. Dan serempak mereka membungkuki tubuh Leiting Hock. Setelah diketahuinya, bahwa yang terluka di kepalanya, Lo Chie Sian lantas melesat lari masuk ke rumah untuk mencari kain pembalut. Sesudahnya dapat, lain dibalutnya lah kepala Leiting Hock yang terluka kena pukulan ini. Sebentar kemudian, sebelum kedua sahabatnya sempat bertanya tentang sebab-musabapnya, tiba-tiba Leiting Hock lantas bangkit dari duduknya seraya masih memegangi kepalanya, berkatalah kepada kedua teman setianya ini. Adik Soho dan adik Lo, tolong rawatlah tubuh ayah Oen Hang Kiao yang ada di bawah pohon itu. Tetapi, baiknya bawalah ke rumahmu saja. Dan kini aku pinjam golokmu untuk menuntut balas dan mencari jejak kekasihku yang diculik orang-orang bertopeng itu sehabis berkata, tanpa menunggu jawaban, dengan cepat ia merebut gelok-gelok Chie Sian yang kemudian melesat pergi. Dan dengan sekejap metu saja, Leiting Hock telah lenyap dari pandangan metu. Kedua pemuda yang ditinggalkan ini, hanya terlongoh-longoh saja menyaksikan kawannya yang mempunyai hati seperti baja itu. Betapa tidak? Karena ia sendiri sebetulnya terluka parah, tetapi tanpa memikirkan keselamatan jiwanya, lantas bertekad teguh untuk menuntut balas pada lawannya yang telah berani mencuyik kekasihnya yang sangat ia cintai. Kini, kedua orang muda ini hanya patuh dan menurut saja pada apa yang telah dipesankan oleh Sahabat karibnya, Leiting Hock. Kemudian tubuh orang tua yang malang ini, segera digotong ke rumah Alotelesian untuk dirawatnya di sana. Oh, hari mulai terang, Fajar menyingsing di Uftik Timur ke inerah merahan warnanya. Bukit-bukit, batu-batu, perumputan dan dedaunan lainnya, nampak seperti habis mandi saja layaknya terkena embun pagi. Pagi ini, seram di tengah rumah cuan Tanah Tio yang bagaikan istana raja itu, nampaklah keempat orang yang sedang berunding. Rupa-rupanya perundingan ini bersifat sangat rahasia, karena temiata semua pintunya tertutup rapat. Pertama-tama yang Tanah Tio, katanya hee, ting liang. Bagaimana kabarnya, apakah sudah berhasil semua tugasmu berkat doa tuanku, semuanya telah beres. Dan semuanya telah berjalan menurut apa yang kita rencanakan. Barangkali, si cecurut itu kini sudah mampus, lantaran kebacok pundaknya sampai menggelepar seperti ayam disembelih saja. Bagus, bagus, itulah yang kuharankan. Lantas anak si tikus itu apakah sudah kepegang juga, tanya si tuan Tanah lebih lanjut. Sudah ayah, malahan sekarang ia sudah kukurung di kamarku, sambung Tio King dengan muka berseri-seri. Sejukur, sejukurlah. Karena engkau memangnya sudah jatuh cinta kepadanya, meski saja sendiri sebetulnya tidak begitu menyetujuinya. Tetapi ya apa boleh buat, malahan sebaiknya. Supaya lekas-lekas saja kita atur dan kita tentukan hari perkawinanmu itu, sahut si tuan Tanah. Dan Tio King hanya manggut-manggut senang tanda menyetujui. Cuma saja ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan, tuanku, kata Ting Liang menyelak. Hektometer, apalagi yang perlu dikhawatirkan, Ting Liang membuka pembicaraan adalah tuan. Begini tuanku, kukira pemuda Leiting Hock si keparat itu kini belum mampus, jadi masih bisa balas dendam. Hah, masa sebodoh itu kau, Ting Liang? Percuma aku tiara kau. Masakan cuma dia sendiri seorang diri saja sampai bisa mengalahkan kita berempat, bentak si tuan Tanah sembari marah-marah. Bukan begitu, tuanku. Memang kalau cuma dia seorang saja, sudah barang tentu tak begitu berbahaya. Tetani, karena dia punya sobat kental, yaitu sute-suteku Soh Loh Sing dan Loh Chia Sian, inilah yang sangat berat untuk menghadani-nya, kata Ting Liang dengan sungguh-sungguh. Huh, macamu, Ting Liang. Justru mereka hanya adik seperguruanmu, mengapa engkau mesti takut? Terus terang saja kuakui, bahwa kedua sute aku tak boleh dipandang enteng. Lebih-lebih lagi Loh Chia Sian, ia telah memiliki ilmu yang paling sukar dipelajarinya, yaitu yang dinamakan, Jian Xin Lang General. Sedang saya sendiri tak mampu mempelajarinya, tuanku. Habis, lalu bagaimana? Apakah kita mesti gulung tikar saja, sahup tayah Tio King dengan sangat marahnya, sampai kakinya dihentak-hentakannya ke lantai? Baiknya begini tuanku. Sekarang tuan muda Tio King, Kuan Ling dan saja sendiri supaya segera pergi ke rumah Suhu Liang Hang untuk meminta bantuannya, yaitu dengan jalan supaya Suhu untuk sementara waktu mau berdiam di rumah tuanku sini, sehingga dengan demikian, kalau sewaktu-waktu bahaya, cukuplah dia sendiri yang menghadapinya, jawal Ting Liang yang penuh akal busuknya ini. Hihihi, pendapat yang bagus inu. Tetapi, lalu bagaimana caranya supaya Suhumu itu mau bertempat tinggal sementara di sini? Hektometer, untuk itu, cukuplah diserahkan saja kepadaku, tuanku. Pokoknya, aku harus bisa memancing serta menghasut-hasut Suhu supaya berpihak kepada kita, tuanku, jawab Ting Liang dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, baiklah, Ting Liang. Baiknya sekarang juga engkau bertiga ke rumah Suhu Liang Hang untuk meminta bantuannya, kata si tuan tanah, dan kini mukanya diadi bening lagi. Mereka bertiga pun segera minta diri, dan bergegas-regas pergi menuju ke arah jalan besar. Dan tak perlu pula lah kiranya diceritakan lebih lanjut, tentang bagaimana caranya ketiga orang itu menghasut-hasut dan memburuk-burukan kedua orang muda Soh Lo Sing dan Lo Cie Sian di hadapan suhunya itu yang pada pokoknya, suhu ini termakan juga oleh hasutan-hasutan jahat itu, sehingga akhirnya mau juga ia berdiam sementara di rumah si Raja Tuan Tanah Tio yang jahat itu, untuk dijadikan begundalnya. Kembalilah kita ke rumah si Tuan Tanah Tio yang pada saat mana sedang diadakan perundingan rahasia antara si Tuan Tanah, Ting Liang, Tio King dan Kuan Ling itu. Pada waktu mana, saking asik-asiknya mereka berunding, hingga mereka tak tahu bahwa di atas genteng rumah ini telah ada sepasang telinga JG, asjek pula mendengarkannya, sehingga semua yang dibicarakan secara rahasia itu telah bocor dan didengar seluruhnya oleh seseorang yang mengintip di atas genteng. Siapakah gerangan yang berani mengintipnya itu? Dia adalah pemuda Le Ting Hock, yang tatkala itu sedang mencari jejak kekasihnya yang diculik oleh ketiga penjahat yang bertopeng. Dan kini telah menjadi jelas persoalannya setelah ia mendengar seluruh percakapan rahasia keempat orang pengecut itu yang paling penting, ialah bahwa kini Le Ting Hock telah menjadi tahu bila kekasihnya telah dikurung di rumah tersebut. Tetapi untuk merebut kembali kekasihnya ini dengan hanya seorang diri saja, adalah suatu perbuatan yang sangat gegabah dan mungkin tak akan terleksana. Karenanya, setidak-tidaknya ia harus mencari bantuan terlebih dulu. Memperoleh pikiran demikian, setelah ketiga orang itu pergi ke rumah, Hasuhul yang hang untuk menghasutnya, dengan secepat kilat ia melesat turun ke bawah dengan tanpa bersuara sedikitpun. Kini, darah yang melekat di kepalanya telah mengering, namun kadang-kadang masih terasa nyeri juga kepalanya. Tetapi hal ini tak begitu dirasakannya, lantaran terdorong oleh rasa cinta yang sangat besar terhadap buah hatinya O. N. Hang Kiao, yang selama ini ia selalu dirundung oleh mara bahaya dan kesengsaraan hidup yang tak ada taranya. Memikir demikian, karuan saja Lei Ting Hoq lantas semakin menjadi terharu, kasihan, sayang, cinta dan entah apa lagi, yang kesemuanya bercampur menjadi satu si pemuda ini. Sehingga semakin pula mempertebal dan mempertegah rasa cintanya yang selama ini telah menjadi semakin bertambah subur. Tak perlu kiranya diandarkan juga dalam perjalanannya, kini Lei Ting Hoq telah sampai di rumah sahabat karibnya yang kebetulan sekali pada saat mana mereka sedang berkumpul dan duduk beromong-omong. Betapa kaget dan girangnya kedua pemuda itu, demi melihat Lei Ting Hoq telah kembali dengan selamat. OoO, Engkoy, teriak kedua pemuda ini hampir berbareng. Yeaa, akulah yang datang. Dan bagaimana tentang nasib lopek o-enkok siang, tanya Lei Ting Hoq tak sabar, ia telah siuman kembali Engkoy, dan luka-lukanya telah kuobati sebisa-bisanya. Tulang iganya telah terpotong tiga ruas, sedang urat pundaknya putus sama sekali, jawab lo Cieician apa adanya. Kemudian Lei Ting Hock lantas diantar ke bilik di mana orang tua ini ditidurkan Begitu Lei Ting Hock melihat tubuh siorang tua, begitu pula ia lantas berjongkok di samping ranjangnya, sambil air matanya mengembeng di pelupuk matanya Pemuda ini merasa sangat terharu memikirkan nasib orang tua ini, yang selama itu selalu digerayangi oleh malapetaka dan bahaya Padahal belakangan ini ia baru saja merasa agak senang hidupnya, mendadak saja datang lagi bahaya itu yang hingga hampir saja merenggut nyawanya Memikirkan hal yang sedemikian itu, maka membuat ia semakin teguh niatnya untuk segera menuntut balas Karena sekarang ia baru tahu, bahwa biang keladi dari kesemuanya kejahatan itu adalah terletak atas akal busuknya si tuan tanah dan anaknya ini Setelah mengasuh sesaat lamanya, segera diandarkanlah hadapan kedua orang muda sahabatnya ini, tentang segala apa yang telah ia dengar Sewaktu Lei Ting Hock mengintip di atas genteng rumah tuan tanah Tio Mendengar andaran ini, kedua pemuda Soho Sing dan Lo Chie Sian jadi amat marah dibuatnya Lantaran taurung Soho nya akan termakan juga oleh hasutan-hasutan dari si, pengecut-pengecut itu Sebab Ting Liang adalah murid yang tertua, sehingga sudah barang tentu akan dipercayai pula segala omongannya Oleh karenanya, kedua pemuda ini lantas bersepakat untuk menuntut balas terhadap pengehianatan yang dilakukan oleh Ting Liang dan kawan-kawannya ini Sambil sedapat mungkin akan menginsjafkan suhunya yang tersesat itu Runding punya runding, maka akhirnya dengan serempak mereka telah bersepakat, bahwa pada saat itu juga mereka segera bersiap pergi ke rumah situon tanah, untuk membela kebenaran dan keadilan Oh, pagi ini, Oen Hang Kiao bangun dari tidurnya lantas bengong Ia merasa heran Ibu Karimen, setelah mengetahui bahwa kini ia tidur di kasur yang empuk dengan spray-nya yang putih bersih Sedangkan tempat tidurnya berukir sangat indahnya dengan kerodongi kelambu yang bersulamkan benang emas bagaikan di istana raja saja layaknya Ia lantas menggosok-gosok matanya, seolah-olah tak percaya pada apa yang ia lihat Baru setelah ia mengingat-ingat kembali kejadian tadi malam yang mengerikan yang pemah ia alami Kini ia menjadi sedih luar biasa, sedang badannya masih terasa kaku dan nyeri sekali Apalagi setelah teringat pula akan nasib ayahnya yang malang itu, yang mungkin telah lewas dia niaja oleh gerombolan penjahat yang bertoneng Maka gadis ini lantas menangis terseduh-seduh sembari turun dari tempat tidur yang indah itu, yang kemudian duduk di lantai tanpa alas Teringatlah pula kini ia akan nasib kekasihnya yang dipukul dari belakang dan terus rubuh berlumuran darah itu Apakah kiranya ia masih hidup? Demikianlah pikir OEN Hang Kiao Seraya semakin keras tangisnya Karena mengingat bahwa pemuda inilah yang selalu menolong dan membela keluarganya, sampai-sampai ia tak mengingat akan keselamatannya sendiri Ia pula lah yang membelikan sawah ayahnya, sehingga ayahnya pada belakangan ini kelihatan agak gembira Tetapi, oh nasib belum lagi lama ayahnya merasakan hidupnya agak senang, mendadak saja datanglah lagi bahaya yang menimpanya Lalu bangkitlah ia dari duduknya, kemudian larilah ke pintu sana, dikunci Lari ke pintu sini, juga dikunci Lantas larilah ia ke jendela situ, sama juga, dikunci Saking jengkelnya lalu menjatuhkan diri ke lantai seraya menangis terisak-isak Setelah menangis sepuas-puasnya, ketika itu ia sangat terkejut bukan kepalang Lantaran dengan mendadak saja dan tanpa ketawi datangnya Di depannya telah berdiri sesosok tubuh yang baunya amis luar biasa Kiranya seorang nenek-nenek tua yang badannya tinggal tulang dan kulit melulu Tatkala itu, nenek-nenek ini berdiri dekat sekali di depan Oen Hang Kiao yang duduk di lantai tanpa alas Sehingga pada saat mana yang terlihat oleh si gadis hanya kakinya belaka Kemudian Oen Hang Kiao mendungak ke atas untuk melihat bagaimana rupa si nenek-nenek ini Tetapi yaa Tuhan, pekik si gadis ini seraya menundukkan kembali kepalanya ke lantai Bulu kuduknya lantas mermang, badannya menggigil ketakutan Mengapa demikian? Karena muka si nenek-nenek ini sungguh menyeramkan sekali Pipinya peot-peot, matanya cekung masuk ke dalam hampir tak kelihatan Giginya menjorok keluar, hidungnya rumpung Maka kalau rumen muka nenek-nenek ini dia mata mati Serta diperhatikan betul, kiranya sudah seperti bukan manusia yang masih hidup Tetapi tepat apabila dikatakan, tengkorak yang bisa jalan Sedangkan baunya amis luar biasa Mungkin saking takutnya, Oen Hang Kiao lantas menjerit panjang tak sadarkan diri Tetapi nenek-nenek tua ini masih tetap berdiri juga berada di dalam kamar ini Hanya mundur beberapa langkah saja Dan ia tertawa menyeringai, seolah-olah merasa puas lantaran yang dijaganya merasa takut kepadanya Kiranya nenek-nenek ini memang disuruh oleh Tio King untuk menjaga agar si gadis yang telah diculiknya itu jangan sampai melarikan diri Sesudah siuman kembali, Oen Hang Kiao lantas mengarahkan lagi pandangnya ke arah nenek-nenek ini Yang ketika itu masih berdiri tak jauh dari tempat si gadis duduk Sedangkan nenek-nenek tua ini, kini berdirinya membelakangi si gadis, jadi mukanya menghadap ke sana Ih ha 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 ha, anak manis Engkau jangan takut, karena aku sekarang membelakangimu Tetapi jangan coba-coba untuk merat dari kamar ini Kalau saja ngakakan jiwamu Ancam nenek-nenek ini seraja tertawa dalam hidung Suaranya sangat parau, seperti suara dari dalam kubur Hang Kiao tidak menjawab, melainkan hanja matanja saja yang tentu mengawaskan tubuh yang nampak mengerikan itu Sembari hidung nja ditutup dengan lengan bajun nja, lantaran tidak tahan iba wanjir yang disebarkan dari badan si nenek-nenek itu Ho ho hei ha 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 ha, anak manis, anak manis Besok engkau akan dikawinkan dengan cuan muda Tioking yang gagah itu Sungguh ini adalah keberuntunganmu, anak manis Karena kau akan dikawinkan oleh putra seorang kaya raijah seantara dusun ini Sedang pengantan lelaki jahpun masih muda dan tampan Ho ho hei ha 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 Mendengar romongan ini, si gadis tetap membungkam seribu bahasa, sedang bulu tengkuk ngeja mulai, berkeliri lagi demi mendengar tertawa yang aneh itu, bagaikan tertawaan jahantuk kubur saja Kini hati Hang Kiao berontak, lantaran tadi dikatakan, bahwa besok ia akan dikawinkan dengan si baju buntung itu Sungguh rasa hati ngeja dipilu, jijik, jengkel, dan entah apa lagi, yang kesemuanya beraduk menjadi satu di dalam kalbunya Maka lalu mengambil keputusan nekat, bahwa lebih baik mati daripada diperistrisi pembunuh ayah ngeja ini Kemudian dengan cepat Hang Kiao bangkit dari duduknya lantas melesat lari ke pintu untuk merat Tetapi celaka, pintu ngeja masih tetap terkunci Tak kala ia sedang kutak-kutik akan membuka pintu, sekonyong-konyong dua belah tangan kurus yang hanya tinggal tulang melulu Serta berbau amis mencengkeram pundak si gadis dari belakang lantas dibalikan Dan begitu Hang Kiao melihat muka si nenek-nenek ini lagi, begitu pula lah ia lantas pingsan tak sadarkan diri lagi Pada sore harinya, senja ini adalah senja di mana esok harinya akan dilangsungkan perkawinan antara Tio King dengan O. N. Hang Kiao Rumah cuan tanah Tio ini, yang berupa sebuah gedung besar yang dikitari oleh dinding-dinding yang kokoh dan tinggi itu, kini telah mulai ramai dengan suara genderang dan trompet sahut menyaut Sedang di dalam gedung ini, yang pintunya terlihat, dari luar berwarna hitam mengkilat ditambah dengan gelangan kuningan berkepala binatang besar Kini telah dihiasi dengan lampion-lampion, tingzing, yang dipajang sangat indahnya Siapakah sebenarnya cuan tanah Tio ini? Dan siapa pula nama selengkapnya? Si impunya gedung ini adalah si Tio tetapi oleh karena ia jarang sekali bergaul dengan para tetangganya, maka tak seorang pun yang tahu nama kepanjangannya, hanya taunya Tio saja Konon kabarnya, cuan tanah Tio yang kaya raya ini berasal Bu Chiang, perwira, yang telah pensiun Ia sangat kikir, bengis dan kejam Dan hampir seluruh sawah dan ladang di dusun ini adalah miliknya, yang disewa-sewakannya atau digarapkan pada petani-petani miskin di desanya Sewa tanahnya sangat berat, yang hingga mencekik leper kaum tani, sedangkan ia memperlakukan tenaga penggarapnya seperti terhadap binatang saja Cuan tanah Tio mempunyai anak hanya seorang saja, yakni Tio King Oleh karena Tio King adalah anak satu-satunya, maka sudah barang tentu anak ini sangat dimanjakan, sehingga apa saja yang dimintanya, tentulah selalu dituruti Dan lantaran selalu dimanjakan dan dituruti inilah yang membuat si pemuda itu lantas berwatak jahat luar biasa yang hingga melebih kejahatan ayahnya Malam itu, Tio King sedang membujuk-bujuk Oen Hang Kiao supaya gadis ini jangan membangkang dan supaya menurut saja dikawinkan dengannya Namun selama itu pula, si gadis tetap menolaknya, tak sudilah ia diperistrisi pembunuh ayahnya Nona Oen, engkau sekarang telah sebatang kera, tak beribu tak berayah, lantas siapakah yang akan mengurusimu Sedang kalau engkau mau dikawinkan dengan aku, hidupmu akan terjamin karena ayahku seorang kaya raya seantara dusun ini, bujuk pemuda ini Tetapi Hang Kiao tetap membungkam tak mau menjawabnya Ketika itu ia tetap duduk di lantai tanpa alas, kendati di dekatnya telah tersedia kursi-kursi yang tempat duduknya empuk dibungkus dengan kain beluru yang sangat halus Sejenak setelah ditunggu-tunggu, namun si gadis tetap membisu, maka Tio King berkata lagi Bagaimana Nona Oen, mengapa engkau tak mau menjawab juga? Anggaplah seluruh apa yang ada di dalam rumah ini sebagai milikmu, dan pakailah perhiasan-perhiasan yang mahal-mahal harganya yang semenjak tadi ku taruh dan ku sediakan di atas meja itu Memang, semenjak tadi di atas meja di dekatnya itu telah tersedia perhiasan-perhiasan yang bertatahkan Ratna Mutur Manikam atau Intan Berlian Yang hingga sinarnya menyaaukan matel bagi Siana yang memandangnya, tentulah perhiasan-perhiasan ini amat mahal harganya Walaupun demikian, si gadis sedikit pun tak tertarik pada perhiasan-perhiasan ini, jangankan mau memakainya, sedang menyentuh pun ia tak sudi melakukannya Sementara ini, Tio King yang berwatak berangasan, sudah habis kesabarannya, lantaran ia bicara sampai meniren, namun tak sepatah pun dapat jawaban hari si gadis Ia lalu bangkit mari duduknya, amarahnya pun timbul, matanya merah, mulutnya gemetaran, sambal ia maju ke muka menghampiri haong kiau Tetapi dengan sebat pula, si gadis lantas menghunus pisau dapur yang diselitkan di pinggangnya Rupa-rupanya ketika ia diantari makanan dan buah-buahan, pisaunya lalu diambil dan disembunyikannya Kalau engkau berani menyentuh tubuhku, maka pilau ini akan kutikamkan ke perutku Terus terang aku bilang, daripada kawin denganmu, lebih libaik aku mat menyusul ayahku yang kau bunuh itu, ancam haong kiau dengan lantangnya Sebetulnya ia sampai berani berbuat nekat seperti itu karena terpaksa juga, lantaran ia sudah tak tahan lagi menanggung asap sengsara yang selalu menimpa dirinya Sejenak Tio King tertegun, ia amat kaget bukan main, seperti disambar geledek meleset Lantaran tidak diduga sebelumnya, bahwa hang kiau sampai berani akan berbuat senekat itu Ia lantas mundur lagi selangkah, sambal memikir-mikir Masakan aku tak bisa merebut pisau itu dari tangannya, memperoleh pikiran demikian Maka dengan sebat luar biasa ia melesat menubruk si gadis ini Tetapi plok, sebuah pelor mengenai dadanya, sehingga Tio King lantas jatuh terjengkang Sebelum, ia mendusin apa yang terjadi, sekonyong-konyong berkelebatlah sesosok bayangan yang datang dari arah jendela lantas menyambar kepalanya Tetapi, karena Tio King memiliki juga ilmu silat yang lumajan, maka begitu ia diserang lantas mengelak dengan jalan mengguling Gulingkan badannya ke lantai Dan setelah Tio King, bisa berdiri tegak, segera nampaklah di depannya seorang pemuda tampan yang berdiri dengan gagahnya Ia adalah Le Ting Hock yang semenjak tadi memang sudah mengintip melalui jendela kamar ini, yang pintunya terbuka sedikit setelah dicukil dengan goloknya Marilah kita tinggalkan dulu kedua pemuda yang saling bertanding mati-matian ini Di ruangan lain, nampaklah keorang sedang bertarung dengan sengitnya Yakni antara Ting Li yang melawan Lo Chiesian, sedang Soh Lo Sing dilawan oleh Kua Aling Pertarungan berjalan sesaat lamanya, tetapi sebegitu lama belum ada juga yang kalah atau menang Lebih-lebih lagi bagi pasangan kedua lawan yang seperguruan seperti Ting Li yang dengan Lo Chiesian Karena biar bagaimanapun kedua belah pihak, namun tipu-tipunya telah sama-sama diketahui sehingga pertarungan itu berjalan dengan tempo yang terlalu lama Tatkala itu, Lo Chiesian sedang mengadakan serangan yang cepat sekali, sehingga Ting Li yang tak sempat menghindar, dan terpaksalah ia menangkisnya Dan terkena benturan tangan Lo Chiesian ini, Ting Li yang bergetar dan mundur dua langkah Selintas Ting Li yang berpikir, bahwa kalau bertanding hanya dengan tangan kosong belaka tentulah akan memakan waktu yang lama Sedangkan selama itu lawannya tentu masih kuat bertahan, karena ia masih muda usianya Tetapi bagi dirinya, apabila pertarungan gampai memakan tempo lama, tentulah tenaganya akan berkurang juga Memperoleh pikiran demikian, secepat kilat ia lantas menghunus pedangnya dan menyerang dengan dasyatnya Pedangnya berkelebat menikam lambung lawannya Tetapi, Lo Chiesian memang lawan yang tangguh, karena begitu ia diserang Dengar pedang, dengan kalemnya lantas miringkan tubuhnya sambil menghantan, pergelangan tangan lawannya yang memegang pedang Kenahan taman ini, pedang Ting Li yang terpental tinggi ke udara, dan tak diduganya lantas aduh mati Ya, aku, suatu jeritan ngeri keluar dari mulut Kuan Ling, yang selanjutnya terus amheruk ke lantai melajang jiwanya Pemiata pedang Ting Li yang terpental keras ke udara itu, jatuhnya tepat mengenai kepala Kuan Ling yang botak ini Hingga pedang ini tertancap ke kepalanya menembus sampai ke otaknya, dan tuaslah ia seketika itu juga Sungguh celaka, matinya Sial Gojo yang kejam dan bengis ini mati konyol, lantaran terkena senjata kawannya sendiri Itulah sebagai hukum alam Menyaksikan kawannya tewas terkena senjatanya, Ting Li yang menjadi gugup dan gelisah Lantaran, baru seorang lawan seorang saja ia merasa belum tentu menang Apalagi kalau ia sampai keroyok dua orang yang masing-masing memiliki ilmu yang sangat lihai Maka hatinya lantas jadi mengkeret sebesar semut Sambil mengelak serangan lawannya, selintasan ia teringat, bahwa di dalam rumah usituan tanah ini Banyaklah terpasang chiekuan atau alat perangkap rahasia untuk menjebak malasuh Dan dengan sebat, UAR, biasa, ia lantas melesat ke arah pintu seraya menekan sebuah nol kecil Dan, tak diduga-duganya, lantai yang diinjak oleh Soh Lo Sing dan Lo Chie Sian itu lantas bergerak ke bawah, terus, terus turun ke bawah Kini kedua orang muda itu seakan-akan berada di dalam sumur, sekelilingnya hanya tembok melulu Sebentar kemudian, di setiap penjuru sumur ini segera keluar airnya yang memancur dengan derasnya Air ini semakin lama, semakin, bertambah tinggi, sehingga kedua nemuda ini sekarang badannya terendam air sampai ke lututnya Ting liang menyaksikan segalanya ini, lantas tertawa sembari mengejek Hahaha, haihiwi, hohoho Selamat tinggal, Sute sampaikan salamku kepada malaikat yang akan mencabut nyawamu tanda seru Kembalilah kita kini ke kamar Tio King, yang pada waktu itu masih berlangsting pertarungan yang tidak kalah pula serunya Mereka saling serang menyerang dan mempertahankan diri Sungguh, mereka bertempur secara mati-matian memperebutkan si Dara Ayu Tatkala itu, mereka berdua bertanding masih dengan tangan kosong Dasar kepandaian silatnya Tio King ini masih kalah beberapa tingkat dengan riau silatnya Le Ting Hock Dan ini terbukti telah beberapa kali mereka bertanding selalu Tio King lah yang keok Maka kali ini pun si pemuda bengal itu jadi kerepotan juga menghadapi lawan yang bukan tandingnya ini Ketika ia diserang dengan jurus-jurus maut yang mematikan dari Le Ting Hock, terpaksalah ia menghunus pedangnya untuk menangkis Dan lawannya ini pun segera mempergunakan pula goloknya, dengan maksud agar pertarungan ini segera dapat diselesaikan Tetapi, dalam memergunakan senjata, pemiatan Tio King terbelang lumajan juga kepandainya Pada suatu saat, di mana Le Ting Hock sedang mengadakan serangan dasyat dengan goloknya ke arah lawannya Pemiatan serangan ini dapat digagalkan oleh musuhnya, yaitu dengan jalan miringkan badannya ke samping Sambil menyapu pergelangan tangan Le Ting Hock yang memegang golok, dengan jejakan kaki yang sangat kuatnya Sehingga golok si pemuda ini terpental jauh ke sudut kamar Kini Le Ting Hock sudah tak bersenjata lagi, tetapi kemudian dari belakangnya terdengar suara Engkolei, ini gunakanlah, teriak Hang Kiao sambil menyodorkan pisau dapur kepada kekasihnya Dan pisau ini segera disambut dengan hati gembira oleh Le Ting Hock Kini semangat bertempurnya Bertambah, setelah mendapat dorongan dan bantuan dari jantung hatinya itu Meski hanya bersenjatakan pisau denur saja, namun gerakan-gerakannya sangat gesit dan mantap Sehingga membuat kacau balau lawannya Selagi sengit-sengitnya pertandingan, tiba-tiba di belakang Tio King nampaklah Ting Liang dengan pedang terhunus Celakanya, saat itu Tio King lantas menoleh untuk mengetahui siapakah gerangan yang datang itu Tetapi kesempatan baik ini tidak disiasiakan pula oleh Le Ting Hock Dengan sebat luar biasa, pemuda ini lantas menyambar badan Tio King Yang dengan sangat mudahnya tubuh ini lantas diangkat ke atas seperti mengangkat bantal saja Kemudian badan ini lantas diputar-putar di atas kepalanya Yang adirnya dilemparkan ke arah badan Ting Liang Yang ketika itu ia sudah siap dengan pedangnya untuk menikam dada Le Ting Hock Dan mati, ah, aku koma terdengarlah suatu jeritan panjang yang sangat ngeri Yang keluar dari mulut Tio King Pemiatah ketika badan Tio King dilemparkan ke arah Ting Liang bisa tepat menancap ke ujung pedang Ting Liang Yang pada saat itu sedang bersiap untuk menusuk dada lawannya Dan pedang ini pun tertanam ke dada Tio King hingga tembus sampai di punggungnya Kini tamatlah riwajat pemuda bengal yang sudah banyak dosa ini Yang matinya juga mengalami mati konyol seperti algojonya Yakni tertusuk oleh senjata kawannya sendiri Menyaksikan tuannya mati di atas senjatanya Begitu pula Kuan Ling yang tuasnya juga lantaran pedangnya Ia lalu menjadi kalap Sebab betapa marahnya si tuan tanah apabila ia mendengar peristiwa ini Mungkin ia lantas digantung atau dikubur hidup-hidup Sungguh ngeri, pikirnya Memikir demikian, hatinya menjadi kat dan takutnya luar biasa Bulu kuduknya lantas berdiri seinua Maka ia lalu bertekad bulat untuk lebih baik mati saja daripada hidup Tetapi disiksa oleh majikannya yang sudah terkenal sangat bengis, buns dan tak mengenal kasehan itu Dengan dibarengi oleh perasaan takut kepada majikannya Serta amarah yang tak ada taranya terhadap pemuda yang dihadapinya itu Maka lanun segera mengerung sembari menyerang dengan hebatnya Tetapi oleh nafsu amarah yang luap serta perasaan yang membayanginya Di mana ia telah berjanji lebih baik mati daripada hidup Maka serangan ini lebih condong kebunuh diri daripada untuk membinasakan lawannya Demikianlah serangan itu dengan mudah saja dapat digagalkan oleh pemuda lawannya ini Dengan jalan menggulingkan badannya ke lantai Dengan berguling-guling di lantai ini, Lei Ting Ho masih sempat pula sambil menyapu betis lawannya Dasar hatinya sedang risau dan kalang kabut, maka sabetan kaki lawannya ini tak dapat dialakan Dan beruk, Ting Liang jatuh terpelanting Belum iagi ia dapat berdiri lurus, suatu bayangan telah berkelebat di mukanya seraya Menghantam dadanya dengan dasyatnya, sehingga Ting Liang jatuh lagi terduduk sambil mulutnya memuntahkan gumpalan-gumpalan darah Meskipun telah terluka parah, Ting Liang masih dapat juga bangkit sembari menahan keluarnya gumpalan kental yang tersekat dalam kerongkongannya Ia bersiap akan menyerang lagi Tetapi kini lawannya telah memegang senjata, yaitu goloknya yang tadi jatuh terpental ke sudut kamar Yang kemudian diambil oleh Hang Kiao secara merangkak-rangkak yang kemudian diserahkan kepada Lei Ting Ho Dengan demikian, kedua kekasih ini kini telah dapat bekerjasama untuk menuntut balas dan memberantasi angkara Waktu itu, Ting Liang sudah mulai menyerang lagi, tetapi tidak sehebat tadi sebelum ia terluka, sehingga serangannya dapat pula digagalkan Sementara ini, Lei Ting Ho ganti menyerang Dengan sekali menjejak tanah, ia telah melesat ke udara Turunnya, goloknya berkelebat menusuk dada, sedang tangan kirinya menerkam tulang rusuk Dan beruk, Ting Liang amruk lagi, tetapi kali ini tubuhnya sudah tak berfernyawa lagi Dadanya tembus sampai ke punggungnya oleh tikaman golok Lei Ting Ho Tak kala Lei Ting Ho akan mengajak kekasihnya untuk lekas-lekas meninggalkan kamar ini Sekonyong-konyong berkelebatlah sesosok tubuh yang seperti angin saja datangnya Dan tahu-tahu ia telah berada di hadapan Lei Ting Ho Pemiatta dia adalah Suhu Liang Hong Kemudian dengan marahnya ia lantas membentak Keparat, seolah-olah seantara jagat ini hanya kau sendiri yang laki-laki Engkau telah melakukan pembunuhan besar Hingga si anak cuan tanah dan muridku yang tertua tewas karenanya Kata Suhu itu, berhenti sejenak untuk mengamat-amati tubuh-tubuh yang sudah tak bernyawa itu Kemudian sambungnya lekas, sebutkan namamu sebelum engkau mampus Namaku Lei Ting Ho, Lopek, jawab pemuda ini dengan hormatnya Hektometer, lantas apa maksudmu melakukan pembunuhan keji ini, ketparat? Ya Lopek, aku akan menuntut balas demi keadilan dan kebenaran Wah, aku tak peduli Pokoknya hutang darah harus dibayar dengan darah pula, dengusu hu Liang Hong Dengan hanya mengibaskan lengan bajunya, maka lantas direnbulah desiran angin yang amat kerasnya, sehingga tahu-tahu Badan Lei Ting Ho terpental beberapa langkah Dan seketika itu juga pemuda ini lantas menyerang dengan pukulan tangannya ke arah dada orang tua ini Tetapi sungguh mengherankan, bahwa orang tua ini tidak mengelak sama sekali, dan masih berdiri dengan tenangnya di tempat itu juga Pukulan tangan si pemuda telah dibiarkan ben sarang di dadanya Dan plok, tetapi tubuh orang tua ini tak bergetar sedikit pun Sebaliknya tangan Lei Ting Ho terasa panas dan nyeri seperti memukul sebongkah batu Kemudian pemuda ini lantas mengirimkan tendangannya yang bertubi-tubi Namun badan orang tua ini tetap tak bergeser sama sekali dari tempatnya, malah kaki Lei Ting Ho terasa nyeri bukan kepalang Maka dengan penasaran, Lei Ting Ho lalu menyerang dengan goloknya ditikamkan ke arah dada orang tua itu Mendapat serangan yang hebat ini, namun orang tua itu hanya miringkan badannya sedikit Sambil ia mementil ujung golok ini dengan jarinya Tetapi hebat akibatnya, sebab golok ini lantas terpental jauh di lantai Lei Ting Ho hanya terlongoh-longoh saja menyaksikan kesejaktian Liang Hang ini Dan hanya dengan gerakan sedikit saja tetapi sangat cepatnya, sehiwaga Lei Ting Ho belum melihat bagaimana caranya orang ini melayangkan tangannya Maka tahu-tahu pundak si pemuda telah dapat dipegangnya Dan seketika itu juga, tubuh Lei Ting Ho telantas tak berdaya dan tak dapat bergerak sama sekali Badannya menjadi lemas bagaikan seutas tali yang direndam di air Sedang urat-uratnya seperti terlelosi semua Tatkala itu, suhu Liang Hang lalu menghunus pedang wasiatnya Yang kemudian diangkat tinggi-tinggi untuk memenggal ijir Lei Ting Ho Tetapi suhu ini tertegun sebentar, demi mendengar jeritan nyaring dari arah belakangnya Sekonyong Konyong berlalulah sesosok tubuh yang menghampiri dirinya Pemiatah seorang gadis yang lari-lari terus kuih di hadapannya sembari membentur-benturkan kepalanya ke lantai Oh, Lopek, kasihanilah aku Janganlah kau bunuh, dia, Rinti Hang Kiau Hah, siapa ini? Mengapa ada perempuan di sini? Siapa namamu? Bentak orang tua ini Namaku, Oen Hang Kiau, Lopek Hektometer, Oen Hang Kiau Ulang orang tua ini agak kaget Kemudian tanyanya lagi, lantas, siapakah nama ayahmu? Nama ayahku adalah Oen Kok Siang Haa, Oen Kok Siang Ulangnya lagi semakin terperanjat, seakan-akan tak percaya Betul, Lopek Tetapi ayahku itu telah meninggal akibat dia niaja dan dibunuh oleh si tuan Tanah Tio Beserta anak dan alkojo-alkojonya Sedang ibuku telah lama meninggalnya, sejak aku masih kecil Maka kini aku hidup sebatang kera, tanda seru jawab Hang Kiau sambil menangis terisak-isak Demi mendengar penuturan si gadis ini, si tua Liang Hang jadi terkejut dibuatnya Dan dengan tanpa mengeluarkan kata-kata sepatah pun, orang tua ini lantas melesat pergi meninggalkan kamar itu Sebenarnya suhu Liang Hang adalah seorang yang berbudiluhur dan baik hati Tetapi lantaran termakan oleh hasutan-hasutan yang sangat licin bagaikan belut Maka ia lalu dapat diperdayakan yang hingga ia bisa diperalat oleh si tuan Tanah untuk maksud-maksud jahatnya Sampai-sampai ia harus berlawan dengan murid-murid cinya sendiri Tadi ia mendengar dari mulut si gadis, yang menyebut tentang nama O. N. Kok Chiang Saat itu ia jadi terperanjat bukan main, dan segera teringatlah ia bahwa O. N. Kok Chiang sebetulnya adalah masih saudara sekandungnya sendiri Suhu Liang Hang sebenarnya adalah hanya nama samaran saja, sedang nama yang sebetulnya ialah O. N. Kok Chiang Saudara sekandungnya O. N. Kok Chiang ini, olehnya telah lama ditinggal pergi berkelana ke Gunung Hauling yang terkenal angker itu Yang termasuk wilayah Provinsi Hunan Ia merantau untuk mencari dan memperdalam ilmunya ke tingkat yang lebih tinggi lagi Kini ia hidup berkelana sambil mengajar ilmu silat kepada anak-anak muda, yang akhirnya sampailah ia di desa Tunsan ini Selanjutnya ia bertempat tinggal di pedusunan tersebut, untuk melanjutkan tugasnya sebagai guru silat Setelah mengingat-ingat kejadian-kejadian yang telah lampau, Suhu ini lantas merasa berduka dan bersedih hati bukan kepalang Sebab tadi ia mendengar dari mulut si gadis, bahwa saudara sekandungnya ini telah meninggal dunia Sedang kini ia berpihak kepada orang yang telah membunuh saudaranya itu Ia merasa berdosa besar Baru saja Suhu ini keluar dari kamar yang tadi dipakai pertempuran antara Tio King, Le Ting Hock dan Ting Li yang muridnya yang tertua itu Maka tiba-tiba nampaklah di depannya sebuah sumur besar yang temiata di dalamnya berisi kedua orang muridnya Yaitu Soh Lo Sing dan Lo Chia Sian, yang ketika int badannya terendam air yang kian lama air ini semakin tinggi Dan pada saat itu, airnya telah mencapai di leher kedua orang muridnya ini Sehingga kalau tidak segera mendapat pertolongan, tak urun kedua orang muda ini akan mati kelelap Sebat luar biasa, si Tua Liang Hang lantas mendobrak pintu kamar sebelahnya Yang meski pintu ini terkunci dari dalam, namun kena gebrakan kedua belah tangan Suhu ini lantas berdetak rubuh ke dalam Segera nampaklah di dalamnya, ketiga orang yang berbadan tinggi besar dan tegap-tegap yang ketika itu sedang menjaga sebuah roda besar dengan terali-teralinya yang segede-gede lengan Kiranya roda besar ini dipergunakan untuk menaik turunkan lantai kamar rahasia yang telah menjebak Soh Lo Sing dan Lo Chia Sian itu Dengan hanya mengibaskan lengan bayunya ke arah tiga orang tersebut, maka sudah cukuplah untuk merobohkan ketiga orang yang berbadan tinggi-tinggi besar ini Dengan secepat kilat Liang Hang lantas menyentil roda besar itu dengan jarinya Tau-tau lantai yang diinjak oleh Soh Lo Sing dan Lo Chia Sian ini lantas bergerak naik ke atas, sedang airnya tumnah ke sebelah menyebelah dinding kamar Kini kedua orang muda ini seolah-olah telah berada di dalam sebuah kamar lagi, sedang pakaiannya titik nasah kujuk Setelah melihat suhunya, mereka lalu kuih di hadapannya Seraya katanya Kami mengucap terima kasih banyak suhu, yang mana suhu telah menolong kami dari bahaya maut Kalau sampai terlambat sedikit saja, mungkin suhu sudah tak dapat bersuah lagi dengan kami dalam keadaan masih hidup Hektometer, tak apalah Memang sudah sewajibnya seorang guru menolong muridnya Kini yang sangat perlu kutanyakan, iyalah, apakah kalian tahu tentang seorang tua yang bernama O. N. Kok Siang? Tentu saja tahu, suhu malah kini ia kurawat di rumahku, lantaran ia terluka parah di bahunya akibat dia niaja oleh si keparat Tio King dengan kawan-kawannya Jawab Loh Cie Sian menerangkan Hoho, jadi kalau begitu apakah ia masih hidup? Katanya sangat girang Betul suhu, ia memang masih hidup Hanya saja ia terluka parah Haaah bagus, bagus Kau memang seorang muda yang baik hati dan berbudiluhur Terima kasih, terima kasih anak muda Koma sahut suhu liang hang dengan gembira sembari tangannya menepuk-nepuk punggung Loh Cie Tian Kemudian sambungnya lagi, ketahuilah, hai anak muda, bahwa O. N. Kok Siang adalah masih saw bara sekandungku sendiri Maka kini akan kuambil dari rumahmu, selanjutnya akan ku bawa ke Gunung Huling untuk ku rawat dan kuobati sampai ia sembuh Dan kalian sekarang juga bantulah kawan muli Ting Ho untuk bersama-sama menumpas suon tanah dan kawan-kawannya Yang jadi sumbernya kekacauan dan kejahatan itu Belum lagi kedua orang muda ini sempat menjawab kata-kata suhu itu Telah melesatlah tubuh suhunya yang nampak sangat ringan itu dan dengan sekejap mata saja telah lenyap dari pandangan mata Hingga seperti menghilang saja layaknya Menaati pesan gurunya, kedua orang muda ini cepat-cepat menemui kawan karibnya, Lai Ting Ho Yang secara kebetulan juga saat itu ia sedang bersiap pergi untuk meninggalkan kamar itu seraya menggandeng tangan kekasihnya Melihat kedua orang muda sobat kentalnya Soh Loh Sing dan Loh Cie Tian yang masih dalam keadaan selamat ini Lai Ting Ho lantas merangkulnya erat-erat Tak diceritakan lebih lanjut tentang pertemuannya keempat orang-orang muda ini Yang pada pokoknya mereka lantas menghimpun segenap tenaga Serta mempersiapkan segala senjata yang ada pada mereka Untuk menumpas rezim cuan tanah Tiosi penghisap dan penindas kaum tani itu Sementara itu, suasana dalam rumah gedung yang besar dan indah ini telah menjadi kacau balau dan kalang kabut Sedang antek-antek dan begundal-begundalnya si tuan tanah Tio yang mulai dari pelayannya, penjaganya, pengawalnya dan alkojo-alkojonya yang bengis dan kejam-kejam itu Semuanya telah disapu bersih oleh ketiga orang muda yang gagah-gagah dan berani ini Sedangkan sisanya yang masih hidup, lantas lari terbirit-birit mencari hidup masuk ke hutan-hutan berlukar Si tuan tanah Tio sendiri sewaktu ia baru bersiap-siap untuk merat melarikan diri Mendadak saja kepergok oleh Lei Ting Ho yang semenjak tadi memang mencari-carinya Ketika itu ia berada di belakang si tuan tanah Baru saja si tuan tanah ini mengangkat kaki panjang untuk melarikan diri Sekonyong-konyong berkelebatlah sebuah golok yang berkilat-kilat kena sinar-sinar lampion Yang melesat dengan lajunya ke arah punggungnya Kemudian Koma suatu jeritan panjang yang mengerikan keluar dari mulut si tuan tanah yang sudah banyak Dosanya itu Selanjutnya rubuhlah ia jatuh tengkurap ke lantai dan sudah tak berfernyawa lagi Sedang punggungnya tertancap sebilah golok yang menembus sampai kedadanya mati sia-sia Pemiatah golok ini berasal dari tangan Lei Ting Ho yang ada saat itu berada di belakang si tuan tanah Dan dengan suatu lemparan yang menentukan serta yang dilemparkan dengan sekuat tenaga Maka golok ini mengenai sasarannya dengan tepat, yakni di punggung si tuan tanah itu Oh Di sebuah pekarangan yang sangat luas, bekas di mana gubuk bien koks yang dulu didirikan Berdirilah sebuah rumah gedung, yang kendati tidak begitu besar, namun kelihatan indah dan mearik hati Halaman gedung yang luas ini, ditanami dengan bunga-bunga yang bermacam-macam dan beraneka warna Sehingga semakin menambah asrinya pemandangan Memang, kini gubuk oen koks yang telah dibongkar dan diganti dengan sebuah gedung yang indah itu Dan sekarang baru lah bisa disebut rumah, tidak seperti dulu sebelum bangunan didirikan Yang boleh dikata jauh daripada bisa disebut malahan boleh dibilang hampir seperti kandang sapi saja layaknya Orang tua ini sekarang sudah tidak lagi bekerja sendiri di sawahnya Sebab memang sudah lanjut usianya, jadi badan sudah tidak kuat lagi untuk bekerja keras-keras Meski sekarang penghidupan oen koks yang telah mengalami kemajuan yang sangat mesat Sehingga hidupnya menjadi serba kecukupan, namun sikap orang tua ini masih tetap tidak berubah Terhadap para tetangganya, yakni tetap sederhana tidak sombong serta tetap sopan santun dan berlaku hormat terhak-lap siapapun juga Sedang Suhul yang hong alias oen koks hong, ia sering pula datang kemari untuk menengok keselamatan saudara sekandungnya ini Lalu bagaimana pula tentang anak gadisnya oen koks yang yang cantik jelita itu? Ia kini telah cili kawinkan dengan pemuda pujaan hatinya, Le Ting Hock Hidupnya kini mengalami kebahagiaan seperti apa yang dicita-citakan sebelumnya, yaitu aman, tenteram dan makmur Tamat